Salam Anti Pembajakan Salam Anti Pembajakan yang telah diblokir oleh pemerintah dalam keputusan Kemenkominfo dan peraturan bersama dengan Kemenkum HAM tentang prosedur penutupan situs-situs tersebut maka jelas bahwa situs-situs tersebut tidak perlu dibuka kembali Mereka adalah pelajaran bahwa bagi pengelola dan konteks pemasaran film yang sama Agar belajar dari hal itu dan mereka tetap harus dipidana untuk persoalan tersebut Kemudahan memperoleh akses terhadap suatu informasi Terutama dalam konteks ini terhadap film-film misalnya Itu tidak bisa menjadi alasan dibiarkannya perbuatan pembajakan itu diizinkan atau tetap berlangsung Nah pembukaan kembali situs-situs ini atau diizinkannya kembali situs-situs yang telah diblokir Itu sama halnya dengan melegalkan atau membiarkan kesalahan-kesalahan yang sejatinya sudah melanggar peraturan Melanggar peraturan undang-undangan yang telah ada Misalnya undang-undang hak cipta, sinematografi itu diatur di dalamnya Dan jelas bahwa film itu adalah salah satu poin yang harus dilindungi Dan mengenai prosedur yang ditawarkan Misalnya nanti ada perubahan domain Nanti website yang sama tetap akan berproses, tetap akan ada Nah tantangan bagi pemerintah adalah menemukan siapa orang dibalik website-website ini Bukan malah bekerjasama dengan orang yang telah mengambil keuntungan dari adanya website-website ini Jadi tantangannya adalah pada poin itu Jadi apapun konteksnya, apapun solusi yang ditawarkan Selama itu tetap menurut undang-undang adalah dikategorikan sebagai pembajakan Itu tetap harus kita lakukan Salam anti-pembajakan